Empat terdakwa dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara. Sementara di Jawa Barat, terdakwa dugaan tipu gelap produk tekstil senilai ratusan juta rupiah dengan terdakwa Direktur PT. BIK berinisial MT kembali digelar Pengadilan Negeri Balai Bandung dengan agenda pembacaan tuntutan. Empat terdakwa dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba yang terjaring OTT KPK di Jakarta mulai disidangkan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu Pagi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK ini dihadiri oleh empat terdakwa, masing-masing Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanuddin, pihak swasta Steffi Thomas, dan Christian Wisan. Selama persidangan hanya dua terdakwa yang mengajukan keberatan atau eksepsi, salah satunya Kepala Dinas PUPR Daud Ismail. Sebelumnya KPK melakukan OTT Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Jakarta yang menyeret sejumlah nama hingga menetapkan tujuh orang tersangka. Rencananya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba nonaktif akan menjalani sidang di Ternate bersama tiga tersangka lainnya. Ini sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang berikut agendanya eksepsi, ada dua orang terdakwa, penyesuaian terdakwa menggunakan eksepsi, kemudian ada juga dua orang terdakwa, itu agendanya pembuktian, pembacaan saksi dari jaksa penuntut umum.